Ya, halo semuanya, sekarang saya ada di Oetune, ini satu spot wisata yang keren sekali, masih di Pulau Timur, tempatnya di Timur Tengah Selatan. Ini pasirnya, diingatkan saya ke video sebelum ini, kalau kalian ingat, saya pernah cerita tentang Pantai Alamanda tuh, pasir yang mulus, ini juga enggak kalau mulus sih, sebenarnya. Nih, lihat-lihat, mulus kan? Nah, kali ini saya dengan kelompok yang kemarin, piknik lagi dalam rangka wiburan lah. Dan hari ini adalah hari-hari dengan Fitri, jangan merayakan selepas TV, sembahyang dulu kalau perlu jalan-jalan, kami aja jalan-jalan saja. Ya, sebenarnya ada rencana untuk ada yang mau berendam di air laut, cuman ombaknya tinggi, jadi tidak bisa, apalagi sudah sempat diperingatkan sama BMK, gila tuh ombaknya tinggi. Tinggi kan? Nah, yang menarik dari Waitu Netu adalah, ini dia, padang pasirnya, ini yang membuat menarik, yang membuat orang berminat sekali, datang ke sini, ini padang pasir di sini, ini pasir-pasir pantai, Tidak ada keren sekali, dengan segala macam, ya, guguran-guguran dari pohon yang agak sedikit mengaku, tapi tidak mengurangi, apa ya, ketertarikan orang untuk ke sini, karena yang menjadi unggulannya adalah padang pasir ini, ini, guguran-guguran dari pohon. Tidak masalah ada guguran, karena tidak mengurangi eksotisme. Nah, sebenarnya belum terlalu lama sih, pantai Waitu Netu ini dikembangkan gitu, tapi saya yakin kalau betul-betul digelola dengan baik, dengan transparan juga, maka percaya, ini akan mendatang keuntungan yang sangat besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Timur Tengah Selatan lah, pada khususnya ya. Itu yang diharapkan sekali, ini angin kencang, jadi... Gerti kan? Geren kan? Nah, pokoknya ikuti terus. ... ... ... ... ... ... tak Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, Padang Pasir Pantai Waduni memang menjadi satu primadona baru bagi orang tupang dan sekitarnya karena penataan Padang Pasir yang begitu luar biasa yang sangat menangjutan kalau saya mau bilang dan apa ya yang mungkin kalau teman-teman lihat ada yang mungkin kurang pikir. Mungkin dia kurang bagus ya itu kuburan dari pohon-pohon itu tadi. Nah, ini yang ini nih. Angin yang cukup kencang, ombak tinggi dan kalau siapapun yang nekat untuk berenang belum tentu dia akan selamat. Nah, ini yang bagusnya di bagian berikutnya. Ini dia. Jeng, 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 jeng. Saya sih sebenarnya mau ngajak orang untuk foto saya di sini. Cuma, 2 tahun di rombongan saya masih di sana semua. Nanti deh baru diajakin untuk foto saya di Padang Pasir ini. Karena belum tentu kesempatan ini datang dua kali. Ini pertama dan menjadi sangat luar biasa. So, saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dan sebenarnya agenda saya hari ini bukan hanya pantai Waduni ini saja. Ada satu pantai lagi tapi itu nanti. Sekarang saya ingin bawa kalian menikmati indahnya. Oh itu, Nek. Ya, ombak terus. Mulai laju. Lombang tinggi. Membuat orang ingin berenang di sini. Saya tidak bisa membuat apa-apa. Tapi semua kerugian itu akan terbayar kalau sudah melihat padang gurun. Pasir, pantai, dan putih oleh tunik. Ini pengalaman pertama. Menjelajah kemari. Dan satu kata saja dari saya. Wow. Karena begitu mengagumkan ciptaan Tuhan yang sama ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, inilah dia padang pasir yang sangat keren sekali. Ini dia. Saya pikir ini bisa jadi kita lupa-lupa yang satu lagi dong. Ini saya punya antara rombongan-rombongan saya. Ini mereka senang sekali di jauhan-jauhan di sini. Ini spesial dari Mangerai kalau yang ini bisa. Spesial dari Mangerai. Iya kan. Dan... Angin-angin. Ombak tinggi bukan berarti patah semangat untuk menikmati keindahan di sini. Ini belum tentu, belum tentu ada di tempat lain di negara kita ini. So, jangan ragu datang saja ke Pantai Oitunia. Dijamin Anda akan puas dengan pemandangan ala-ala gurun. Ya, rupanya orang sudah banyak yang berfoto di sini. Terutama dari satu rombongan. Hahaha. Jadi... Inilah. Ya. Betapa artisiasnya orang berfoto di sini. Bisa kita lihat begitu banyaknya orang. Yang senior, yang junior. Ya. Tua, muda. Lengkap semua di sini. Daripada hibur-hibur-gabutan kan. Di rumah atau di kotakan atau hibur-gabutan apa. Dan sini. Nah, bukan cuma gurun pasir saja yang menarik perhatian. Di sini kalau mau lihat-lihat gelombang laut, misalnya sambil duduk di lopo-lopo ini. Ada yang besar. Ada yang kecil saja. Ada tempat untuk berdoa di sana. Ada kamar kecil. Tunggu. 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 Kalau mau lihat kamar kecil. Harus mewati ini dulu. Tuh. Dari kejauhan loh, kamar kecilnya kelihatan banget. Tuh. Tunggung. Tunggu. 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 Ini juga kamar kecil padahal. Tunggu. 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 Ini pedagang-pedagang ini. Kamu, kamu beli cemilan di sini. Ini bisa. Puas kamu. Tunggu. Pengesalah kalau kamu datang ke sini. Puas-puas ini. Enang Ri Hei Percaya saja kamu bahagia Untuk datang ke sini lagi Baik kali ini Well, so Itu dia Sepintas mengenai Pantai Oetune Nah, ini Kalian lihat ini Ini ada aja yang berfoto ya Tuh Dan ada yang nekat Berendam juga Padahal gelombang tinggi loh Itu kalau terjadi apa-apa gimana gitu Aduh Setelah Oke, habis ini kita akan lanjut ke pantai yang Satunya lagi Tentu saja dengan Pemandangan dan Hal-hal yang indah Yang pasti belum tentu kalian akan melihat Di tempat lain So, stay tune terus Dan jangan lupa sebelum Melihat Pantai Kolbano Subscribe channel ini GMTV Tube Terus Like video ini Kasih komen positif Bagikan videonya ke teman-teman kalian Dan dijamin tidak akan ada penyesalan Oke So, see you in the next page Bye bye For now So, ini dia tempat tujuan berikutnya Pante Kolbano Tepi sayangnya Cuaca Buruk Ini Ombak besar sekali Ini 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 Berat Jadi yang Ada rencana memanis Dan harus mengurungkannya Tepuk Memangnya cuaca hari ini cukup borok Tapi Satu hal yang menarik dari pantai ini adalah Batunya Batunya keren-keren loh ya Hai pernah warni lagi bisa lah kalau mau diambil dibawa pulang dibikin apa gitu seperti yang sudah diperingatkan oleh BMKG gombang tinggi di perairan ini Dede termasuk di sini membuat yang mau berenang terpaksa harus mengukur impiannya sudah ya nanti saja baru berenang sebenarnya Pantai Kolbano ini panjang juga cuman kalau mencari pasir emang susah makanya ditonjolkan tuh batu yang warna-warni diambil dibawa dipakai buat ngasih atau apa gitu kan dan ada nelayan di sini tuh pakai jaringnya tapi sekarang mereka nganggur karena jumbo ini dia batu-batu yang menarik sekali ini warna putih sekali ini kalau dijual di Kupang nih harga berapa ya ratusan ribu kayaknya juta kayaknya ini batu dari sini kadang-kadang dijual sampai ke Kupang keren-keren semuanya ini biasa dikirim dikumpulin di selagi terus dijual kemana-mana Di Soe sendiri, ke Kupang, ke daerah lain, di Timor ini, atau bahkan antar pulau dalam Entity. Keluar Entity berapa juga bisa. Wah, pokoknya keren lah. Ini lagi. Wah, emang gue suka. Ini kalau dikel dengan baik waduh. Ini bakal sangat bermanfaat, bukan hanya dalam bidang sini, tapi dalam bidang-bidang lain. Well, dengan keadaan seperti ini, berakhir dulu. Jumpa kita ke sini, di Sintamasha ke TTS. Nanti jumpa lagi di video akan datang. Sekali jangan lupa subscribe, like video, kasih komen positif, bagikan ke orang-orang yang saya. Oke, ya pamit. Bye-bye. Sintamasha ke TTS.